Baiklah, kita sampai pada video yang ketiga Jadi kita tadi sudah melakukan analisis faktorial ANOVA Sekarang yang kita lakukan berikutnya itu adalah menginterpretasi hasil analisis kita tadi Sehingga kemudian kita dapat kesimpulan apakah sebenarnya jenis makanan dan jenis musik yang diberikan kepada kucingnya Alfonso Itu memang punya efek, punya dampak pada durasi Ya, durasi membaca kucing tersebut Ya, di sini sudah ada langkah-langkahnya tadi yang sudah kita lakukan Kemudian kita akan coba lihat interpretasikan outputnya Sekarang kalian coba lihat di dataset, di output yang sudah saya beri keterangan Ini supaya kalian nanti juga lebih mudah belajarnya Di sini kita lihat, di sini sudah saya kasih keterangan ANOVA Balance Design Ya tadi Balance Design karena setiap cell atau setiap kombinasi perlakuan itu punya jumlah responden yang sama Tanpa interaksi karena kita nanti akan ngomongin interaksi setelah ini Kita memahami main effect dulu sebelum kita ngomong interaction effect Ya, jadi pada dasarnya yang harus kita lihat pertama kali Ya, harus kita lihat pertama kali adalah uji asumsi Ya, uji asumsi untuk lihat apakah model kita, model ANOVA kita ini Itu memenuhi asumsi-asumsinya atau tidak Sehingga dia bisa diinterpretasi atau tidak Jadi kita lihat assumption checks-nya Yang pertama kita lihat di tabel homogenitas Uji homogenitas Ya, homogenitas varians Jadi apakah variasi durasi membaca pada masing-masing Bukan min ya, kalau min sudah pasti berbeda harusnya Karena kan asumsi kita min rata-rata durasi membaca harusnya berbeda Tapi yang kita lihat adalah varians Ya, variasi Jadi varians pada, varians durasi membaca pada masing-masing kombinasi perlakuan Itu harusnya sama, harusnya homogen Nah, kalau kita lihat di sini ya Kalau kita lihat dari p-value-nya Dari Leventage ini Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Ya, tidak ada perbedaan varians Artinya apa? Homogen ya Artinya variasi di setiap kombinasi perlakuan Variasi durasi membaca di setiap perlakuan Itu setara atau homogen Sehingga kemudian oke, tidak masalah Berarti ini sesuai dengan harapan kita Ya Kemudian kita lihat di sini Distribusi data Ya, distribusi data kita ini Distribusi durasi membaca ini Itu distribusinya normal Oke, ini sesuai dengan harapan kita Ya Di sini kita lihat distribusi Distribusinya juga normal Nah, ini kenapa kok yang keluar cuma Shapiro Wilk Sedangkan di sini Ada keluar Kolmogorok Smirnov Ada Anderson Darling Ini kalau misalnya kalian menginstall Modul tambahan di Jamovi Itu namanya adalah extra test Kalau nggak salah atau more test Maka nanti Jamovi akan memberikan Tidak hanya satu jenis uji normalitas Tapi juga tiga Ya, makanya ada Kolmogorov Smirnov sama Anderson Darling Umumnya Ya, umumnya Kolmogorov Smirnov ini dipakai untuk sampel yang jumlahnya kecil Ya Sedangkan Shapiro Wilk ini cenderung akan memberikan informasi yang menyesatkan Kalau jumlah sampelnya terlalu besar Makanya kenapa banyak orang yang menggunakan Anderson Darling Daripada Shapiro Wilk ataupun Kolmogorov Smirnov Tapi dalam hal ini, ini karena saya waktu melakukan analisis ini Itu kebetulan menggunakan more test Ada apa, ada modul tambahan namanya more test Sehingga kemudian ketambahan ada tiga Ya, ketambahan tiga Uji normalitas Nggak cuma satu Seperti itu Tapi ini karena more testnya udah ke-uninstall Karena saya baru install yang versi yang baru Sehingga kemudian yang keluar baru Shapiro Wilk aja Ya, sehingga kemudian Anderson Darling dan Kolmogorov Smirnovnya nggak keluar Nah, kemudian berikutnya adalah Uji asumsi berikutnya adalah Kita lihat Kikiplot Ya, Kikiplot Kikiplot ini menunjukkan Menunjukkan sebaran ini ya Sebaran dot, 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 dot ini Dot, dot ini adalah sebenarnya residual Ya, residual kemudian dibandingkan dengan Distribusi teoretik Maksudnya dibandingkan dengan distribusi normal Kalau misalnya sebaran residual Itu selaras dengan Teorinya distribusi normal Berarti kalau selaras Bentuknya horizontal Diagonal seperti ini Kita bisa bilang bahwa Distribusi residual itu normal Ya Sehingga akhirnya Model itu bisa diinterpretasi dengan baik Jadi artinya nggak ada masalah Ini sesuai dengan harapan kita Artinya ANOVA faktorial yang kita lakukan sekarang Itu bisa diinterpretasi Ya Setelah kita melakukan uji asumsi Dan uji asumsi juga Artinya lolos semua Nggak ada masalah Kecuali kalau misalnya Ternyata ini residualnya nggak normal Maka kamu nggak bisa pakai ANOVA Kamu harus pakai Teknik analisis lain Yang asumsinya adalah Disresidualnya tidak berdistribusi normal Itu nanti ada Ada apa Teknik analisis yang lain Tapi kita asumsikan Sudah pokoknya pakai ANOVA faktorial Kalau desibaran residualnya normal Lalu kemudian yang kita lakukan Tentu saja melihat hipotesisnya Hipohuji hipotesis Hipotesisnya ini kira-kira bisa Ditolak Atau gagal Ditolak Hipotesis 0 Yang kita uji adalah Hipotesis 0 Apakah hipotesis 0 itu gagal Ditolak Ataukah hipotesis 0 itu Harus ditolak Kita coba lihat disini Yang harus kita lihat Adalah tentu saja Pertama kali Kita coba lihat F-test P-value Eta square Dan omega square Kita coba lihat Jenis makanan Pertama Jenis makanan Kita lihat P-value nya Oke Itu jauh Kurang dari 0,05 Kita lihat Eta square nya Ini 0,713 Ini besar sekali Ya besar sekali Berarti apa Berarti dampak Atau efek Yang diberikan Oleh jenis makanan Kita gak tahu Jenis makanan yang mana Kita cuma bisa bilang Bahwa Jenis makanan Itu berdampak Sangat besar Pada durasi membaca Ya Sangat besar Pada durasi membaca Sedangkan kita lihat Jenis musik Disini Kita lihat P-value nya Oke Masih marginal Gak sampai Merepet Di 0,05 Tapi Well Lumayan Tapi kita coba lihat Efek size nya Ini cenderung Sangat kecil Cenderung kecil Jadi kita bisa bilang Mungkin Jenis musik itu Berdampak Berefek Pada durasi Membaca kucing Tapi Dampak yang ditimbulkan Tidak terlalu besar Dibandingkan Dengan jenis makanan Jenis makanan Kita lihat Besar sekali Bisa dibilang 7 kali lipat Hampir 7 kali lipat Dari jenis musik Sehingga Kemudian kita bisa bilang Well Jenis makanan ini Lebih Berpengaruh Untuk meningkatkan Durasi membaca Dari Pada jenis musik Seperti itu Nah Jadi kemudian Bagaimana cara melaporkannya Dalam artikel penelitian Bu Nah ini di bawahnya Sudah ada Jadi ini saya sudah Menjelaskan Bagaimana cara Kita Melaporkan hasil Analisis ANOVA Faktorial Dalam artikel ilmiah Dengan menggunakan APA format Jadi pertama yang dimasukkan Adalah Degree of freedom Di sini Ini coba Saya lihat Saya perlihatkan Di slide Jadi tentu saja Adalah DF Numerator Sebenarnya Ini bukan jumlah faktor Nanti akan saya koreksi Jadi ini adalah DF nya adalah Jumlah partisipan Dikurangi jumlah Variable independent Karena variable independent Ini kan ada 2 Maka kemudian 18 Dikurangi 2 Maka yang jadi adalah 14 Kemudian Nilai F nya Dimasukkan Nilai F nya adalah Oh Ini sepertinya Saya keliru Nilai F nya adalah Oh Saya keliru Ini yang saya masukkan Min square nya Jadi bukan F nya Jadi seharusnya Ini adalah 26 149 Kemudian P value nya adalah 0,01 Kemudian N square nya Eta square Eta square nya adalah 0,713 Kemudian Omega square nya adalah 0,676 Betul Nah kemudian Yang kedua Jenis musik DF nya adalah 1 Karena Faktor nya kan ada 2 Kalau dikurangi 1 Maka jadi tinggal 1 Kemudian Denumerator nya 14 Kemudian Nilai F nya adalah Bukan 0,467 Tapi 7,076 Ya Seperti ini Namun ukuran efek Yang dideteksi Cenderung amat kecil Nah Secara keseluruhan Kita lihat ini Overall model ya Secara keseluruhan Kita bisa bilang Model itu cocok dengan data Ya Fit dengan data Sehingga kemudian Oke ini Interpretable Bisa diinterpretasi dengan baik Sehingga kemudian Kita lihat 3 ya Disini Numerator nya 3 ini berarti Apa namanya Jumlah faktor Keseluruhan kan ada 4 Ya Eh sorry Jadi ini DF nya ada 3 Sorry ya DF nya ada 3 3 Kemudian kita masukkan disini 3 Kemudian 14 Residual nya Jadi ini adalah Numerator Kemudian ini adalah Denumerator Ya kita masukkan 3 14 Kemudian nilai F nya Adalah 19,791 Nah Seperti ini Kemudian p-value nya Adalah 0,0 Di bawah 0,01 Kita bisa bilang bahwa P-value cocok dengan data Kemudian berikutnya Setelah kita Melakukan uji hipotesis Maka tahapan berikutnya Kita melakukan Post-hoc test Ya jadi kita Membandingkan Dara satu faktor Dengan faktor yang lain Sehingga akan ketahuan Mana perlakuan Mana jenis perlakuan Itu yang menghasilkan Paling besar Menghasilkan efek paling besar Maka kita coba Lihat di bagian Post-hoc Ya Bagian post-hoc test Di sebelah sini Yang pertama adalah Jenis makanan Kita akan lihat disini Post-hoc comparison Pada jenis makanan Nah ini yang pertama Adalah Perbandingan Antara dry food Dengan wet food Kemudian Perbandingan yang kedua Adalah dry food Dengan raw food Ya Kemudian Antara wet food Dengan raw food Jadi kita punya Satu Dua Tiga kali tites Ya Tiga kali tites Kalau kita lihat disini Yang signifikan Cuma dua Ya Yang signifikan Cuma dua Jadi ketika dry food Dibandingkan dengan raw food Dan ketika wet food Itu dibandingkan dengan raw food Juga Nah ini menunjukkan bahwa Mungkin Antara dry food Dengan wet food Ini gak beda jauh Efeknya Artinya gak ada efeknya Mau dikasih dry food Atau wet food Tapi kalau dikasih raw food Baru nanti kelihatan Perbedaannya Jadi kelihatan disini Bahwa raw food Ini adalah jenis makanan Yang punya dampak Paling besar Ya dampak Paling Paling substansial Paling meaningful Pada durasi membaca Ya seperti itu Nah kemudian kita lihat disini Kohen sedinya Ya Kohen sedinya Kohen sedinya ini adalah Besar efek Ya ukuran efek Kemudian kita lihat disini Memang ketika dry food Itu dibandingkan dengan raw food Maka raw food ini Memberikan efek Setidaknya 4 kali Standar deviasi Dari dry food Ini besar sekali Dampaknya ya Besar sekali Jadi kalau dry food Itu dibandingkan dengan raw food Gwode banget Perbedaannya Nah tapi kemudian Kalau wet food Dibandingkan dengan raw food Itu perbedaannya Dua kali standar deviasi Ya artinya Kita bisa lihat disini Dry food ini yang paling rendah Ya Wet food kemudian Menyusul Setelah itu raw food Yang paling tinggi Ya Terus kemudian bagaimana Cara Kalau lihat disini bu Kalau lihat di Perbandingan antara dry food Dengan wet food ini kan Min 1,038 ya Standar deviasi Mestinya Ini besar juga ya Kohen sedi kan Kalau misalnya Di atas Ya kalau sekitar Di atas 0,8 Itu besar sekali bu Tapi kenapa Copy value nya Gak signifikan Ya Ini coba lihat 95% confidence intervalnya Ya Ini 95% confidence intervalnya Ini meliputi nilai 0 Di tengah-tengah Ya Ini menunjukkan Adanya ketidakpastian Ya Kalau misalnya Di tengah-tengah confidence interval Itu ada nilai 0 Itu kemungkinan besar Gak ada efeknya Karena kalau efek size itu 0 Berarti kan gak ada efeknya Ya Sehingga kemudian rentang confidence intervalnya Terlalu lebar Ada banyak sekali ketidakpastian Kalau misalnya Kalian ulangi lagi Percobaan ini Dengan sample yang lebih besar Itu kemungkinan nanti akan mengecil kan Karena kan standar errornya mengecil Semakin besar Semakin banyak responden kan Standar errornya maka mengecil Confidence intervalnya maka mengecil Nah itu kemungkinan besar akan menciut Sampai pada 0 Jadi kemungkinan besar ini gak ada efeknya Karena ada 0 di tengah-tengahnya Lalu bagaimana cara melaporkannya bu Ini sudah ada disini Cara melaporkannya seperti apa Ya Jadi kita pertama laporkan Min sama standar deviasinya dulu Ya pada masing-masing Kombinasi perlakuan Jadi wet food itu rata-ratanya adalah 0,7 detik Standar deviasinya adalah 0,3 detik Kemudian kalau dibandingkan Dengan Dry food Ya Dibandingkan dengan dry food Ya disini ya T-nya adalah 14 Ya tentu saja DF-nya adalah 14 ya Kita masukkan disini DF-nya 14 Kemudian ini wet food Kalau dibandingkan dengan raw food 0,767 Eh 0,5 Eh sorry 0, sorry Min 5,168 Ya disini p-value-nya 0,01 Kemudian D-nya adalah min 298 Kemudian 95% confidence intervalnya berapa Jadi intinya disini kita lihat Dry food sama Dry food sama Raw food Ya dry food sama wet food Itu berbeda tapi gak besar Bahkan mungkin tidak ada efeknya Tapi ketika dry food dibandingkan dengan raw food Dan kemudian wet food dibandingkan dengan raw food Itu perbedaannya besar sekali Nah seperti itu Saya tidak tahu kenapa kemudian yang post hoc comparison ini gak keluar Sebentar Post hoc comparison Nah kemudian disini keluar Tadi kita bisa simpulkan bahwa Kucing yang diberi raw food Itu super sekali Kalau dibandingkan dengan wet food dan dry food Nah bagaimana dengan jenis musik gitu ya Apakah musik klasik Kucing yang diberi musik klasik Itu durasi membacanya berbeda Signifikan dengan yang diberi campur sari Kita lihat disini P-value-nya adalah 0,019 Ya hampir sama seperti main efek yang ada disini ya 0,019 Kemudian kita lihat disini Kohen sedinya adalah cuman min 1 Ya ini cukup besar sih sebenarnya Tapi kita lihat Confidence intervalnya juga sangat panjang Apa namanya rentangnya Rentangnya sangat panjang Jadi tentu saja ada banyak ketidakpastian Mungkin karena respondennya sedikit ya Karena kita cuma punya 18 kucing Yang menjadikan percobaan Sehingga kemudian cara Cara kita menuliskan seperti ini ya Jadi musik klasik itu relatif tidak Relatif kurang efektif ya Relatif kurang efektif Kalau dibandingkan dengan Musik campur sari Dalam rangka meningkatkan durasi membaca Nah tentu saja ini adalah Estimated marginal means Ini sangat berguna untuk menginspeksi secara visual Ya perbedaan yang terjadi Ya antara Masing-masing faktor Ini kita akan masuk ke slide aja Biar lebih gampang Nah ini estimated marginal means Untuk jenis makanan Ya kita punya 3 jenis makanan Yaitu dry food, wet food, dan raw food Ya kalau dari lihat estimated marginal means plotnya Ini kita lihat Raw food ini jauh sekali Ya rata-ratanya disini titik ini Nah kemudian rentang ini Garis ini adalah rentang 95% confidence interval Nah kalau misalnya garis ini tidak overlap dengan yang lain Ini menunjukkan perbedaan yang sangat definitif Jadi memang beda sekali Ya efeknya ketika diberi raw food Nah sedangkan dry food sama wet food ini ada overlap Ya kalau ada overlap gini berarti perbedaannya gak definitif Bahkan mungkin gak banyak efeknya Gak besar efeknya Ya kemudian kita lihat juga disini ya Confidence intervalnya gimana Ya ini kita lihat raw food besar sekali Jadi ini adalah angkanya Kemudian ini adalah plotnya sebenarnya ya Dan ini adalah cara kita melakukan analisis Menuliskan analisis Jadi apabila mencermati tabel dan IMM plot Maka dapat jelas terlihat bahwa 95% confidence interval Antara confidence interval mean Antara dry dengan wet food ini overlap Ya tumpang tindih Sehingga kita bisa bilang ini gak berbeda Gak banyak perbedaan signifikan Sedangkan yang raw food ini beda sendiri Kemudian Untuk yang kedua ini adalah estimated marginal means Ya Untuk Apa namanya Untuk Jenis musik klasik dan campur sari Ini juga sama kita lihat Confidence intervalnya overlap Sehingga kemungkinan besar gak banyak berbeda Meskipun campur sari Kelihatannya meningkatkan lebih baik Ya apa meningkatkan durasi membaca itu lebih baik Daripada musik klasik Tapi kemungkinan besar ini efeknya gak terlalu substansial Karena kita lihat disini ada tumpang tindih Ya Ada tumpang tindih confidence interval Antara mean ya Durasi membaca pada kucing yang dikasih musik klasik Dan kucing yang diberi efek Eh diberi musik Campur sari Ya seperti itu Oke setelah ini saya akan menjelaskan efek interaksi Jadi tadi kita belajar efek utama Atau main efek Dalam Apa namanya Dalam Eksperimen Ya jadi kita melihat individual efek Atau main efek dari masing-masing treatment Jadi kalau main efek dari Eee Jenis musik ya berarti efeknya jenis musik Keseluruhan Kemudian kalau efeknya Pemberian makanan ya itu efeknya Pemberian makanan secara keseluruhan Tapi kita tidak melihat interaksi antara kedua Eee Treatment tersebut Nanti saya akan menjelaskan Eee Efek interaksi pada video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati